Attack on Titan Attack on Titan atau Shingeki Nukui Jin merupakan salah satu anime dan manga yang sangat populer. Di anime ini ada banyak sekali karakter dan Mikasa merupakan salah satu karakter di Attack on Titan yang sangat populer. Berbicara soal Mikasa, kali ini kita akan membahas alasan kenapa Mikasa Ackerman jadi MC Wanita Terbaik. Mikasa sendiri merupakan salah satu prajuris Survive Crops sekaligus teman dekat Eren dan Armin. Meskipun Mikasa ini seorang wanita, tapi ia jauh lebih kuat dari Eren dan Armin. Bahkan, ia jauh lebih kuat dari teman satu angkatannya di Survive Crops. Lalu kenapa Mikasa dinobatkan sebagai MC Wanita Terbaik? Buat kalian yang ingin tahu, kalian bisa melihat penjelasannya di video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Alasan yang pertama, karena Mikasa memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Seperti yang kita tahu, Mikasa ini seorang wanita. Sebagai seorang wanita, fisik Mikasa jauh lebih kuat daripada fisik teman wanita seumurannya. Bahkan menariknya lagi, fisik Mikasa ini jauh lebih kuat juga daripada fisik teman pria seumurannya. Sebagai seorang wanita, fisik teman wanita terbaik. Alasan selanjutnya adalah Mikasa memiliki skill bertarung yang lebih kuat. Sebagai anggota Survive Crops yang sering melawan para Titan. Tidak aneh bila Mikasa dan teman-temannya dilatih dengan sangat keras dan juga ketat. Mikasa ini merupakan bagian dari klan Ackerman sehingga selain fisiknya yang kuat, kemampuan bertarungnya juga sangat hebat. Buktinya, Mikasa membunuh banyak Titan dan mudah dan bisa mengimbangi kekuatan Titan Shifter. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Alasan berikutnya adalah Setia Kawan. Jadi, Attack on Titan ini bercerita tentang dunia di mana manusia hidup di dalam tembok yang tinggi. Mereka berlindung dari serangan Titan yang ganas dan juga sangat banyak. Melihat latar tempatnya saja tidak aneh bila terjadi sebuah pengkhianatan. Meski begitu, Mikasa sangat setia kepada teman-temannya termasuk Eren. Meskipun Eren sudah melakukan tindakan yang berbahaya, tapi ia masih percaya kalau Eren bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Seperti yang sudah kita bahas pada poin selabuh sebelumnya, Mikasa ini punya fisik yang kuat dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Nah, kalau kalian menganggap Mikasa ini tidak pintar dan cuma penggila pentarung saja, itu salah. Pasalnya, Mikasa ini terbilang cukup pintar, meskipun tidak sepintar Armin dan Erwin. Hal ini bisa dibuktikan dari bagaimana Mikasa bisa mengambil keputusan yang tepat ketika melawan musuhnya atau menolong teman-temannya. Terima kasih telah menonton! Alasan yang terakhir, karena Mikasa punya hati yang tangguh. Seperti yang kita tahu, Mikasa ini seorang wanita yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Meski begitu, kita tidak pernah melihat Mikasa dalam kondisi yang lemah. Selain itu, kita mengetahui Eren menjadi musuh dunia. Ia tidak sedih dan putus asa. Malah membulatkan tekadnya untuk berbicara dengan Eren dan meyakinkan Eren untuk menghentikan aksinya. Demikianlah beberapa alasan kenapa Mikasa jadi MC wanita terbaik. Setelah melihat video ini, dan mengetahui alasannya apakah kalian setuju kalau Mikasa memang MC wanita terbaik. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list nontonan kalian di kalah senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax